musik 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 baiklah teman teman kembali lagi bersama saya di channel petanakan disini waktunya saya tambahkan air ayam di usia 2 hari ini air masih tetap gula merah teman teman tapi tidak perlu penuh karena merugikan kalau penuh karena ayam di rumah segini tidak perlu minum terlalu banyak nah ini ayam usianya 2 hari kita lihat ini subuh ya teman teman waktunya tapi sudah siap isi minumnya karena sudah habis sudah tinggal sedikit lagi ini ayam pejantan usia 2 hari teman teman nah ayamnya umur 2 hari ini alhamdulillah total 300 saya cek hari ini tanpa ada kematian satupun teman teman jadi alhamdulillah ya karena tidak tidak rentan yang banyak dibicarakan orang ayam pejantan ini rentan sekali alhamdulillah di hari pertama tidak menemukan kematian ini eh maksudnya hari kedua ya malam pertama ini maksudnya dan makannya juga lahap ayam ayamnya langsung saja kita kasih proses pemberian minum ini minumnya saya tambahkan kemarin kan cuma 2 tapi saya lihat ayamnya terlalu jauh jaraknya dari sini kesana untuk minum jadi saya tambahkan lagi satu di posisi tengah berhadapan tempat makannya jadi seperti itu ya teman teman sebenarnya kita dalam peternak ini bisa melihat dari kondisi daerah kita cuaca dan juga posisi-posisi pakan itu sebenarnya semuanya bisa kita lihat teman teman apakah perlu ditambahkan apakah kebanyakan ataukah perlu di di pulangi juga gitu ya 40 kita lakukan ini itu apakah perlu digantung semuanya bisa kita lakukan dengan melihat kondisi dan tingkat laku ayam yang terkenakan jadi tidak usah lama-lama lagi kita langsung saja ke proses pemberian air gula ya teman teman ini karena saya sendirian jadi mungkin saya langsung saja ke pemasangannya sendiri ya teman teman karena tidak ada yang bisa menegangkan kamera posisi masih jam setengah lima subuh jadi intinya kita harus platen dalam air ayam dicek ya kondisi ayamnya malam pun dilihat sesekali apakah kondisi ayamnya habis kurang atau bagaimana karena di jika ayam kekurangan minum itu bisa berakibat fatal juga bisa dehidrasi ayamnya teman teman jadi bisa mengakibatkan kematian karena di umur-umur seginilah ayam mentan dengan penyakit oke lanjut oke teman teman ini proses pemasangannya sudah komplit selesai semua 3 tempat minum dan 3 tempat makan karena kejauhan posisinya jadi saya kasih ya nah ini juga teman teman 3 tempat minum dan 3 tempat makan jadi langsung saja teman teman lakukan hal seperti ini jika ingin teman teman sehat 3 hari betul turut berikan air gula merah yang sudah dicampur ke air putih baiklah teman teman jika ada yang kurang paham teman teman komentar saja di kolom komen ya biar tidak tidak sesat di jalan teman 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 ini yang percantannya saya biasakan dengan saya bicara obrolan biar dia tidak takut dengan kondisi brisik teman teman tidak kaget ya itu tujuan saya biar dia tetap kuat seperti ayam jopper pada umumnya ini masih malam gelap semuanya ini masih setengah lima subuh teman teman ini ayam ayamnya kaget ya saya datang jadi dia gumbel ke situ semua tapi tidak apa-apa Yang penting dia tidak terlalu kaget betul teman-teman Jadi ya sebisanya saja kita biasakan ayam itu Ya pertama mendengar-dengar suara kita bicara Kemudian kita sering hidupin musik ataupun apa gitu ya di kandang Itu bagus teman-teman untuk membuat kondisi ayam lebih tahan dari ini ya Dari stress misalkan kaget ataupun dan lain-lain Jadi kalau misalkan ada orang lain datang ataupun ngobrol sama kita Itu tidak membuat ayam kita jadi stress ataupun kaget sampe pun mengalami kematian Jadi sama sekali tidak masalah teman-teman Ini juga tadi kaget Ini perawatan ayam saya berumur 2 hari baru tiba 2 hari 1 malam ya teman-teman Alhamdulillah tidak ada mengalami yang namanya kematian sampai sekarang ini Ayamnya juga alhamdulillah saya lihat sehat-sehat linca-linca Intinya teman-teman kalau ayamnya mau stamina bagus fit ya teman-teman berikan air gula merah seperti ini ya Teman-teman berikan seperti itu juga Nah itu bertujuan teman-teman biar energi stamina si ayam kembali lagi saat ayam mengalami perjalanan jauh itu kan teman-teman Dia kan mengalami perjalanan jauh itu si ayam Nah otomatis dia pasti panas lemas capek ya kan habis dari perjalanan jauh nah jadi makanya diberikan air gula merah itu untuk menambah stamina tubuh ayam lagi ya kan membuat dia fit lagi lincah lagi sehat lagi teman-teman Jadi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya bahwa ayam baru sampai usahakan teman-teman memberikan air glukosa Bisa juga teman-teman memberikan air infus glukosa tapi menggunakan yang air infus 5% saja teman-teman Tidak usah yang lebih kalau berlebihan juga bahaya Nah ini masalah takaran juga ya teman-teman kan sering bertanya di video-video sebelumnya Nah itu bagaimana takaran antara gula merah dan airnya Nah disini kita saya pribadi ini ya menggunakan tidak apa tuh tidak melihat takaran seperti apa yang teman-teman bilang karena beda ya Praktek sama teori itu jelas 100% berbeda Jadi disini saya menggunakan air gula merahnya itu yang penting tidak kental teman-teman airnya itu kan Pekatnya tidak kental jadi teman-teman campurkan sama air putih juga Setelah itu kan setelah diaduk air gula merahnya jadi campur air putih lagi Nah jadi airnya tidak kental dengan gula merah Jadi kalau kebanyakan juga ya kan ayam berlebihan dengan yang namanya gula merah ini bisa mengakibatkan ayam mencret juga teman-teman Jadi kan tidak baik semua yang berlebihan itu tidak baik Nah juga disini Disini teori dan yang saya berikan ini real dari lapangan saya Jadi jika teman-teman suka dengan metode saya ya teman-teman ikutin Jika teman-teman tidak suka ya tidak usah diikutin Kita disini sama-sama peternak ya sama-sama belajar ya teman-teman Jadi tidak perlu kita saling mencaci maki hantar sesama peternak Kalau bisa kita ya saling membantu sesama peternak Namanya peternak itu pasti teman-teman saya sering sekali bilang kepada teman-teman Metode perawatan semuanya itu beda Ya kan jadi jangan pernah kita samakan Sering saya bilang Masalah panen Kenapa saya sering bisa panen ayam jopper itu 45 hari sampai 50 hari Ya karena pertama saya menggunakan bibit yang berkualitasnya bagus Itu faktor utama yang sangat mendukung teman-teman Kualitas bibit Nah kedua Aturan racikan pakan teman-teman Nah disini saya memang menggunakan pakan pabrikan itu Setidaknya 2,5 sak sampai 3 sak per 100 ekor Mau percaya ataupun tidak percaya itu terserah teman-teman Tapi bukan hanya itu saja Dari situ 2,5 sampai 3 sak itu Ada faktor pendukung lainnya Seperti vitamin yang kita campur Suplemen Yang kita gunakan Untuk membantu menunjang pertumbuhan Dan juga Pakan teman-teman Saya tidak hanya menggunakan pakan pabrikan teman-teman Sering saya share kepada teman-teman Saya sering minta Ini ya Apa itu yang namanya Ampas tahu Saya sering meminta sama Yang pabrik dekat rumah saya Itu dikasih Dan juga dekat tetangga saya Itu punya rumah makan Sisa nasi rumah makan Saya pun dikasih Nah jadi banyak faktor lainnya Dan juga susu ABS Saya dapat dari teman saya juga Itu harganya jauh sangat lebih murah Susu ABS itu bagus juga teman-teman Untuk membantu pertumbuhan tulangnya Jadi saya juga ada yang protes sampai mulutnya berbicara kasar Itu saya tidak senang teman-teman Ya itu kan beda-beda Saya bukannya Tidak mau bagaimana bagaimana Tapi jangan disamakan Sesama peternak itu teman-teman Teori bisa sama Tapi pengalaman di lapangan Jauh berbeda Jadi yang sangat setuju dengan pendapat saya ini Teman-teman komen Setuju atau tidaknya Karena saya Ada satu haters Yang saya tidak suka teman-teman Dia berkomentar Omongannya jelek sekali ya teman-teman Jadi saya tidak suka Tapi tidak perlu saya sebut Biar dia sadar diri saja ya kan Dan juga ada yang peternak Mentang sudah gede dikit Dia sudah sombong Jangan sama sekali teman-teman Sombong sedikit pun Saya disini bukan mau mengumpal Ternakan saya juga ya Kalau mau diumpal ya Saya juga bakalan umbal semuanya Oke teman-teman Itu saja dulu Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jika ada salah kata Saya juga mohon maaf Jangan lupa Dukung terus channel peternakan ini Dengan cara di share dan di like Comment